Komandan Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia bersama jajaran pejabat Sesko TNI memaparkan pengembangan kurikulum pendidikan dan alokasi peserta didik Dikrek ke-49 Sesko TNI tahun anggaran 2022 kepada Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pejabat Teras Mabes TNI. Dikrek tahun 2022 terencana dilaksanakan dua gelombang kemudian alokasi 150 pasis per gelombang sehingga total 300 Lampak pendidikan per Dikrek lima bulan metode satu bulan out campus, empat bulan in campus untuk mendukung Dikrek terkait automatic adjustment kemudian menanggaran juga ini tadi sudah disetujui oleh Panglima. Bagus, Mas Yudha. Jadi ini memberikan gairah hidup dan gairah kerja buat banyak perwira. Sudah, saya setuju. Tinggal sekarang dibuatkan formalitasnya. Ya, Mas Yudha ya. Menurut saya lebih dan lebih efisien sekarang. Lebih banyak lagi yang akan menikmati. Oke, Mas? Thank you. Sub indo by broth3rmax